Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Bediler jumpa lagi di channel judi di video kali ini kita akan buka-bukaan lagi ini ada paket saya kedatangan paket ini adalah salah satu alat penunjang untuk kita berburu biar berburunya enak biar ngebidiknya pas tepat sasaran ini dia barangnya kita buka barang-barang kita buka pelan-pelan buka pelan-pelan dari atas jangan sampai barangnya rusak apa ini barangnya set ini adalah tripod monopod takara roper ya ini jenisnya adalah takara roper 66 nih kemasannya seperti ini dan dalam tulisan ini spesifikasinya disini terdapat saat mounting screw 1 per 4 beratnya 1,4 kilo maksimal untuk tahan dia di 8 kilo tingginya 56,5 cm di minimumnya adalah 56,5 cm dan untuk maksimumnya sendiri tripod ini bisa tinggi 160 cm dia memakai aluminium 23 mili oke kita langsung buka bubble nya kita buka bubble nya kita rusak sakara roper 66 ini dia ada apa aja di dalamnya sobat kita lihat oh ini adalah struk-struk pembelian eh kita buka tuh kita dapat tas juga ternyata disini disimpen satu lagi di dalam tas ini tasnya ini akan membantu kita untuk lebih enak lagi kalau berburu ya tinggal masukin tas kita gendong mantap oke kita buka isi di dalam tasnya sobat wow mantap ini dia luar biasa wih keren takara roper 66 kita lihat ada apa lagi di dalamnya kita dikasih kunci 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 L ukuran 0,8 sama 10 mili ya ini lalu disini ada petunjuk ya petunjuk penggunaan dan komponen-komponen apa aja yang ada di makanan roper ini di dalamnya ini dan itu saja di dalamnya nggak banyak ada lagi kita langsung saja buka wow mantap mantap guys oke seperti ini dan kita review cara penggunaannya seperti apa untuk dibikin monopod seperti apa dan untuk dibikin tripod enak atau enggak ya kita coba untuk napannya kita pasang disini oke guys jadi ini salah satu tripod yang recommended banget untuk jadi temen yang gong untuk jadi temen dan aktifitas berburu sobat-sobat juri gerima semuanya ya jadi ini bentuknya kompak banget dan juga adjustable ini dengan tinggi minimum 56 cm dan tinggi maksimum 160 cm jadi cocok lah kita buat nyanggong dan tinggal setel sesuai tinggal atur ketinggiannya sesuai dengan nyamannya nyanggong atau aktivitas berburu dari rekan-rekan bediler semua nah ini kita bisa setel dari sini kita bisa sesuaikan ukurannya dari sini dan bisa juga menyesuaikan ukuran dari settingan di bawah ini oh sorry copot nah ini oke nah ini untuk tingginya kita tinggal setting disini tinggal dibuka buka kunci lagi buka kunci lagi oke enak kan nyaman banget nah jadi tripod ini sangat rekomendasi untuk teman aktivitas berburu sobat-sobat bediler atau aktivitas nyanggong sobat-sobat bediler tapi ini nggak cuma buat nyanggong bisa juga dibawa untuk jalan-jalan ya jadi kalau teman-teman aktivitas berburunya sambil ngebolang ya ngerambo tinggal dicopot saja dibuat monopod gimana caranya udah banget ini di tiga kaki ini ada salah satu kaki yang ada busanya nah ini tinggal copot saja putar saja ke kiri nah diputar ke kiri langsung otomatis copot seperti ini nah udah copot begini tinggal kita copot atau lepas bagian atasnya lalu satukan seperti ini putar nah langsung jadi monopod oke mantep ya sobat jadi bukan hanya bisa jadi monopod saja jadi bipod juga bisa nah seperti ini ini bisa jadi bipod ya tergantung selera sobat-sobat semua ya jadi mau bikin monopod dibikin tripod atau dibikin bipod juga bisa dan di bawah sini juga bisa disesuaikan ya karet ini bisa dilepas kalau misalkan tempat tumpuannya licin bisa pakai karet walaupun tempat tumpuannya licin tapi di bawahnya tanah kita bisa copot saja dan langsung bisa mencekram ke bawah bisa mencengkram ke bawah ya seperti ini ini ketiganya bisa dicopot semuanya bisa dicopot ya nah yang paling penting itu di atas ball headnya ini di atas ball headnya teman-teman harus ganti dulu sebelum bisa digunakan karena kalau original bawaannya apa di atas ball head ini tidak bisa dipasang langsung di rel senapan teman-teman karena ukurannya yang besar gitu ya ini ukuran berapa saya juga kurang tahu ini yang jelas untuk cengkramannya itu nggak bisa langsung gitu ya jadi harus diganti nah digantinya pakai apa digantinya pakai ini pakai namanya itu di online shop banyak namanya peninggi rel ya peninggi rel ya peninggi rel dan bentuknya seperti ini kalau teman-teman ingin mengikuti cara saya masang untuk quick release nya seperti apa bisa ikuti tutorial yang nanti saya kasih tahu ya nah kalau untuk bisa dipasangkan di senapan saya sarankan rekomendasi untuk teman-teman membeli peninggi peninggi rel ya ini namanya peninggi rel harganya lumayan cukup bervariasi kalau saya beli ini 70 ribu rupiah harganya di online shop banyak nah peninggi rel ini saya modifikasi saya kasih bolongan dibor atasnya nah yang ini nah nanti setelah dibor pakai baut orisinil yang bawaan dari tripod nya itu sendiri nah kalau bawaannya seperti ini dan teman-teman silahkan mau custom seperti apa kalau saya sendiri meng custom nya seperti ini jadi ini semua dicopot di custom diganti oleh peninggi rel ini ya jadi nantinya bisa dipakai quick release ya jadi lebih mudah lah mencengkram senapan teman-teman semua nah bagaimana cara pasangnya mudah saja teman-teman tinggal buka ini tinggal dibuka nah ini ada kunci ya teman-teman tinggal buka saja nah kalau sudah terlepas seperti ini si peninggi rel yang tadi tinggal dicopot dulu ininya bautnya udah copot nah ini sebelumnya saya sudah bolongin udah kasih lubang disesuaikan disesuaikan dengan ukuran baut yang ada disesuaikan dengan baut orisinilnya tapi teman-teman harus hati-hati untuk membuat lubang ini karena rentan cukup kuat tapi rentan pecah ya mendingan kalau nggak sanggup sendiri bawa saja ke bengkel di sekitaran lingkungan teman-teman ya di sekitaran tempat tinggal teman-teman ini udah oke langsung saja kita pasang nah ini kebetulan kan ada di bawahnya ada apa ada sepes disininya ada bandolan untuk supaya lebih kuat teman-teman pasin aja disini nah kalau sudah seperti ini tinggal pasang baut orinya oke ini udah sudah terpasang lalu kita pasang lagi pengunci nah jadi teman-teman harus membuat lubang ini bautnya supaya lebih dalam agar kuncian ini tidak terhalang oleh baut ya bisa terpasang juga oke sudah terpasang nah kalau sudah terpasang seperti ini baru bisa teman-teman gunakan tadi tadi buka kunci oke 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 sobat berdealer nah setelah terpasang peninggi rel ini untuk quick release nya untuk tempat kerel senapan teman-teman kalian berarti tripod ini sudah bisa digunakan dan sudah dibawa bisa dibawa hunting oleh teman-teman semua ya nah jadi itu demikian review singkatnya dan tutorial cara memasang atau meng-custom tempat dudukan senapan seperti ini jadi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi pemula seperti saya bagi yang baru memakai atau menggunakan tripod ini yang mau membeli mudah-mudahan bermanfaat oke terima kasih juga untuk teman-teman sobat-sobat Juri Gerima yang selalu mendukung channel Juri Gerima salam sukses untuk semuanya sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati